Kemudian gue, ya casting-casting, ketagihan juga, tapi gue berpikir bahwa, wah kayaknya nih di dunia entertainment bisa membuka peluang gue untuk bisa dapet network yang lebih besar gitu. Karena dulu gue, rumah yang madesu. Oh iya? Iya, rumah yang madesu gue. Sama, kita semua nih, sama nih bang. Dibantu sama semesta aja ini. Gue kuliah, sempet di Bandung terus gue gagal lah di sana. Gak lulus? Sebelum di drop out gue mengundurkan diri. Asik! Dan gue pernah baca buku Psikologis juga, kayaknya orang-orang yang bertato itu, orang-orang yang memang punya problem dalam hidup ya. Entah itu apa gitu ya. Rata-rata. Kayak ada dendam. Iya, entah itu dendam, entah itu apa masa kecil. Kalo lu apa masalahnya bangku? Gue. Gue gak suka film superhero. Kenapa? Gak suka aja. Terlalu mengada-ngada? Gak ada ceritanya kayak teknologi doang yang ditunjukin. Gue gak suka. Gue lebih suka mungkin film drama yang... Joker gue suka banget. Nah. Joker gue suka banget. Karena bercerita kan. Karena bercerita kan. Dan kepribadian hampir sama? Gak juga sih. Ja realise взять Sebทiq Gina dan Gini bang! Gini기�ini! Cok! Heheh! Gini bang! Gehing! minded! Abang rumah dimana bang? Di Lebak Bules Oh Lebak Bules, macet gak tadi? Gua gak, gak terlalu Sorry ya telat ya Gak apa-apa Tadi udah di rumah bang Gak ada promo lain hari ini Gak ada, tadi gue lagi persiapan ini Persiapan project baru Film? Gila Film terus ya? Lagi promo film, siapin project selanjutnya lagi Ini promo series Oh beda ya Ini series tadi Iya maksudnya kan Sadi tuh bacak kan sama-sama kerja banget Gak apa-apa gue kasih tau aja Tau loh orang, nama seriusnya gue kasih kata Yoi, betul Tapi pasti belum nonton kan, gak apa-apa Kan belum tayang Udah tayang bang, udah 5 episode Udah 5 episode Sadi Gak apa-apa bang Aku udah nonton satu Ini dikat aja ya Gak apa-apa, biar orang abis ini nonton Keliar nominasi apa bang waktu itu? Waktu itu dari project yang berbeda Itu kayak Kayak kumpulan series Tapi gue cuma main di salah satu episode Oh gitu Kalo ini semua? Kalo ini iya semuanya Ada 10 episode gue main semua Emangnya bersambung gitu Jadi ini ya Apa? Ini udah direkam lo sih Udah Udah Asik ya Gue suka nih kayak gini Diam-diam-diam Kelar ya Dibanding podcast-podcast yang lain Yang mana tuh? Banyak tadi Kalo jangan mancing-mancing lah Tapi gue sedih loh Mengetahui berita itu Jujur gue sedih Karena gue penonton podcast itu Udah gue happy lagi Sumpah Gue kalo lagi bete-bete gitu nonton apa ya? Emang bang nonton itu juga bang? Iya lo sebut deh Gue tau yang Selos Yang Dokter Boyke Yang Coki Pardede Gue nonton Iya Lo ngomongin apa aja gue masih inget Sama Selos lo ngomongin Power Rangers Oh iya Iya kan? Keren Belum sempet padahal Nanti bang ada part selanjutnya dah Yang Reza Rahadian tuh Bang Rio nontonin Bang Pras Bang Pras nontonin Bang Rio gak filmnya? Nonton lah Apa tuh? Gak lah Nonton aku Satu dua nonton aku Yang kedua apalagi ada 420 kan disaat itu Oh iya sih Gue tau lo Tau lah aku Siapa udah tau? Abang supuku nih Mirip sih mirip sih Mirip lah Tenang aja sadik Gak dua kali aku botok nih Demi ganteng Jadi cogan Gue penasaran nih Gue pas masuk sini Ini tuh sebenernya rumah kalian atau abang? Ini rumah Oh memang rumah? Ini emang rumah Terus kantor Tapi emang kawasan komplek ini Kantor dan rumah Oh gitu Oke 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 Sudah berapa tahun gue disini ya? 2015 Berarti kalian tumbuh disini ya? Betul Jadi gak bisa meninggalkan Depok Ini Saung Ini Saung Oke Tuan mau dijual sama orangnya Oh ini bukan punya kali ya? Bukan Tanahnya bukan Saungnya iya Saungnya iya Apa nih Gimik doang nih? Dijual gak? Gak tau Pokoknya semenjak berdiri Saung Tiba-tiba ada itu aja Buat konten juga kan? Oh gitu Titik kumpul Gak nonton pasti Titik kumpul Pernah liat gak orang-orang timur di Saung gitu? Belum Belum pernah Itu bagian dari Tuah Kreasi Bagian dari Tuah Kreasi juga? Oh yang ada si ini ya? Si Abdur Betul Tau kan gue Mungkin keluar di short atau di apa gitu Lagi gak diproduksi sama Bang Riu Ini nanya-nanya dari Tadi kita yang ditanya Bang Pres Produksi lah Produser Bang Pres Produser, aktor, pengusaha Lalu kan di ini produser kan? Di Dalam lu yang terakhir yang 9 juta penonton itu yang Agak lain Bukan Bukan lah Bukan lah Masa gue produsernya? Bang Riu ini gimana sih? Enggak soalnya kan Boris juga produser Enggak Kan yang main itu ya agak lain Gue diajak main Oh gue pikir lu juga salah satu produser Bukan Karena banyak kan sama produser kan Gak 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 Tapi alhamdulillah dapet bonus gue disitu Ya iyalah gila lu Gila lu Sumpah Luar biasa terima kasih agak lain Alhamdulillah Duit itu bisa bikin anakku sekolah Ini gak sabar nih nunggu yang kakak bos tuh Kakak bos Ikut main juga? Hmm Harusnya main Nah ini klarifikasi dulu Temen-temen pada ini Gue waktu itu ada program di Net TV Main Hakim sendiri Oke Tapi realitanya main Hakim rame-rame waktu itu Terus gue gak sempet main Satu scene pun gak sempet main Gue sangat menyesal Kakak bos Kakak bos Tapi nanti semoga ada titik kumpul film ya temen-temen ya Amin Gitu Kakak bos udah nonton kita bang Rio Oh udah nonton? Kapan sih tahun? Tahun ini kan? Tahun ini lah udah premiere Udah premiere Tapi belum tayang kan? 29 29 tayangnya 29 Agustus? Oh minggu ini dong Minggu ini? Ya 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 Lucu 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 Abang Abang tuh Main film tuh dari kapan sih? Pertama kali ya Masih inget 2010 gak salah 2010 Tapi satu scene doang Masih inget gak film apa? Masih inget Pintu terlarang di Joko Anwar Ngapain bang satu scene itu? Kalo di skenario Nama karakternya Pria yang apa Pria di dalam gereja yang mengakui dosa gitu Gue cuman masuk ke bilik Bilik pengakuan dosa Di gereja katolik ya gak salah Terus Peran utama disitu Fahri Albar kan Terus ya udah gue mengakui dosa Bahwa gue abis membunuh istri gue Gini-gini Tapi muka gue kayak setengah doang gitu Tapi satu scene Tapi ada dialognya? Ada-ada dialognya Dari situ ketagihan kah? Dari situ terus Kemudian gue Ya casting-casting Ketagihan juga Tapi gue berpikir bahwa Wah kayaknya nih Di dunia entertainment Bisa membuka peluang gue Untuk bisa dapet network yang lebih besar gitu Karena dulu gue Rumah yang madesu Oh iya Iya rumah yang madesu gue Sama kita semua nih Sama nih bang Dibantu sama semesta aja Mulia Mulia sempet di Bandung Terus gue gagal lah Disana Gak lulus Sebelum di drop out gue mengundurkan diri Asik Keluar sendiri Keluar sendiri Terus gue akhirnya lulus di Jakarta Ngambil advertising Tapi day 3 Kenapa ambil advertising mau? Karena sebenernya gue Dari kecil tuh gue suka gambar Meskipun gue buta warna Hah? Gue buta warna Gue buta warna Sampai sekarang? Iya karena emang dari lahir kan Kalo buta warna tuh gak bisa disembuhin? Parsial 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 tuh menurutnya sedikit Ini warna apa bang? Gue kalo warna solid gitu gue tau Tapi kalo warna campuran Jadi gue waktu itu tesnya gara-gara gue suka gambar kan Gue ngambil Gue sempet tes kuliah Desain komunikasi visual Desain grafis sorry Desain grafis Di Trisakti Gak apa-apa ya gue sebut ya Di Trisakti Nah ada gambar perspektif sama Yang kedua tes itu Tes yang dot-dot gitu lo ngeliat di dalamnya Ada angka atau ada huruf gitu Gue gak bisa ngeliat Beberapa banyak halaman yang gue gak tau Gak keliatan di mata gue Nah setelah itu baru gue Ngomong ke nyokap gue Terus akhirnya dibawa ke dokter mata Dicek Oh ya emang tau warna parsial Tapi memang udah banyak tuh gejalanya dari kecil gue merasakan itu Kayak gue sempet mau beli topi Ini gue inget banget Gue mau beli topi di Plaza Senayan Gue nunjuk Mas ya emas Saya mau yang itu tuh warna putih Warna putih Warna putih Ini Ini pink Jadi kalo warna-warnanya agak-agak pudar atau apa itu tuh Jadinya putih keliatan Gak juga sih Jadi kayak Warna campuran tuh gue banyak yang gak tau namanya Bukan gak tau tapi Selalu salah ketika gue ditanya Ini warna apa gue nyebutnya salah Ini kayak gini nih Iya Ini liatnya apa nih Ini gue deg-degan nih Suruh jawab nih Coba lihat nih Yang ini ya Abu-abu Iya betul Bener ya Abu-abu Tapi yang terlihat putih ya Abu-abu Oh emang bener Bener ya abu-abunya Bener Kalo yang salah apa mas? Ini nih yang dalam ini nih Kalo yang salah apa? Uning Iya Ini Pink Iya Betul Pintra deh Tapi gue baru proses tuh kayak Iya ya tapi lama gitu ya Kayaknya karena udah keseringan salah Jadinya Belajar Iya belajar nih Pasti ini harusnya nih gitu jadinya Baru tau fakta terbaru tuh Aku baru tau Sama Coki Pardede juga gitu Sadiq Buta huruf Dia buta empati Lo buta warna juga Buta warna dia Iya kalo Coki Pardede buta empati Orang-orang banyak marah sama dia Ya orang gak punya agama masa kita lawan Lo nonton lagi tuh Lucifer kenapa Lucifer ya Iya Lucifer gitu Emang aneh satu tuh Nah terus dari buta warna Akhirnya ngambil advertising Akhirnya ngambil advertising Karena gue suka gambar ya Karena suka gambar Oh gitu Berarti Pintu Terlarang itu tahun berapa mas? 2010 2010 2010 Abis itu banyak lah film tuh Sampe Isu-isu Mana? Engga Koi masuk aja Setelah itu Ya lumayan banyak Lumayan banyak Gak tau gue berapa Asik asik Lupa juga Dua puluh Puluhan pasti lah ya Iya Tapi kan banyak yang maksudnya Perannya juga gak Gak jadi pemeran utama kan Iya Sama kayak sekarang akhirnya Ngeluarin series Gelas Kaca Gelas Kaca Gelas Kaca Kayang di video.com Di video Eh di video Video Gapapa dong Gapapa dong Gapake.com Dari tadi tuh Kau banyak salah Kayaknya sedih Kau grogi Gak Udah dari sekian banyak tamu nih Grogi-grogi Karena tadi pikir Tamunya Rio Duma Tubuh dong Beda Ternyata Rio Duma Itu marah-marah Itu marah-marah Karena setauku Ini film Ada politik-politiknya Ada Ceritanya gue jadi Politisi Politisi Lagi nyalek gitu Dan digandrungi sama cewek-cewek? Sebenernya gak digandrungi sih Tapi Cewek-cewek yang ada di poster itu Mereka punya peran yang cukup penting Di Entah itu di karir gue Di pekerjaan Atau di karir politik juga Gitu Tapi emang biasanya Di dunia politik nih Wanita tuh mengganggu Bukan hanya di dunia politik Baru pengen ngomong Bukan hanya di dunia politik kan Kayaknya Kayak kita-kita nih Kita-kita Iya kan maksudnya Di dunia entertain kayak gini Makanya podcast aku di depan rumah Iya Istri apa lagi liat? Biar gak terlalu liar ya bangga Jangan Biar gak terlalu real Tapi Real Aku grogi juga kayaknya Hehehe Ini gue ngomong sendirian gak apa-apa Karena ini banyak jadi Jadi panselin-panselinnya anak-anak kan Kenapa? Iya anak-anak stand up Iya kan Kalau masalah ganteng pasti sebutnya ini Iya Anjing Masa sih tai lah Iya Jadi tai dah Itu kalo di podcastnya itu Langsung tuh jadi tai itu ya Iya Di sini gak seterlalu itu Tapi konfliknya Konflik tentang selingkuh banyak ya Di series ini ya Bang Real Iya Apa menyebutnya ya Ya Bukan selingkuh juga sih Jadi lebih ke Sebenernya Sebenernya Ceritanya itu menitik beratkan di istri gue Si Laras ini gimana menghadapi Dia mendapatkan keadilan di Di rumah tangganya Dan juga ceritanya kan gue sama dia udah punya anak Yang udah beranjak dewasa gitu SMP Nah Gelas kaca ini tuh sebenernya gimana Peran seorang anak ketika menghadapi Perceraian bapak ibunya Oh Broken home Iya Ini masalah rumah tangga yang sudah lama yang jadinya flat Udah flat Udah gak ada rasa Ya ketika gelas pecah kan Susah untuk Duh Susah mau dilem juga Bocor gitu Iya Harusnya pake gelas plastik aja Tapi bisa pecah juga sih Jadi gue mau ganti film Gelas plastik Gelas plastik Plas plastik Iya sih menjaga rumah tangga tuh Naik turunnya tuh Iya Bang Bras Kenapa tuh Bang Bras? Di realitanya juga gitu Ada ini konflik Bang Bras di rumah tangga Bang Bras Kalau konflik tuh tiap hari sedih Oh tiap hari Pasti ada Yang besar apa Bang Bras? Oh apa tuh tiap? Nyembokin anak Kok mancing-mancing loh nih Apa lah Ngebuka luka lama loh Tapi iya sih dari hal kecil mendidik anak aja kan Mungkin kita terbiasa pada Pada generasi kita dulu ketika kita kecil Yang lebih utama itu mungkin ibu kita yang Betul Iya kan? Sehingga Sehingga sekarang ketika kita punya anak Kita sebagai seorang bapak tuh Apa ya? Ada Kita gak punya contoh ketika kita kecil Seperti apa nih harus menjadi bapak yang Dan sementara sekarang generasinya Bapak lebih juga turun tangan Harus Iya 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 betul Iya kan? Karena Indonesia juga negara fatherless Nomor berapa gitu Begitu ya? Emang iya sih? Karena gak ada involve bapaknya sama sekali Bapaknya sibuk kerja Oh Bapaknya kerja terus Jadinya gak Pulang bukan gesper pukul anak Waduh Itu banyak terjadi sadik Iya iya Banyak terjadi Iya yang kemarin Yang KDRT itu Wah iya tuh Siapa namanya tuh? Teodor Armor Armor Abang tau gak bang? Enggak belum liat Yang dia KDRT bang Yang dia pukul istrinya Oh iya? Iya Di deketnya ada bayi bang Rio Ada bayi Ketendang Ketendang bayinya itu Sekarang udah di Adili tapi Terus si Armor tuh ceking banget lagi Udah ketangkep belum sih dia sih? Udah ketangkep Kalo belum sih ini kan ada beyond-beyond combat itu kan Aku mau lah fight sama dia Punyanya selos itu Punyanya selos itu Iya punya selos Mau lah aku fight sama dia Sambil tiduran tidur dia tuh Yang bikin Fuck you Fuck you Iya lah Gila Tapi series ini abang Shooting berapa lama bang? Kurang lebih 40 harian Wih lama ya? Iya Dibanding film tuh series tuh lebih lama berarti ya? Iya Kayaknya gak enak 40 harian Kayak kayak meninggal ya Kurang lebih 40 harian Cender gaji tuh 40 hari Dan itu semuanya di lokasi terus atau ada libur ya bang? Eee Ada liburnya Gak di lokasi terus Tapi ya lebih banyak syutingnya sih Di mana mana lokasi? Dan waktu itu lagi bulan puasa Hah? Oh iya Lagi bulan puasa Lagi bulan puasa Kan banyak adegan-adegan yang ini kan Iya 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 Jadi Jadi gak puasa dong? Puasa lah Puasa Ambilnya Ambilnya setelah buka Alasannya Kerjaan Waduh Puasa lah jadi Tapi banyak yang mikir bang Rio Chinese tau Atau emang Chinese sebenernya? Kayaknya kalo dirunut Ada lah keturunan Chinese Tapi udah gak dapet Tapi juga islam juga gitu Tapi gak kayak selos lah Selosnya ngomong Chinese kan? Aku yang Chinese Apa sih bang Prus? Tiba-tiba Chinese Pada nih sama pagun Ngomong Pan Minang Tapi siapa aku orang Minang? Eh? Aku orang Timur Astagfirullah Aku dari Palopo Palopo Orang Minang kan? Orang Minang bang Orang Minang bang Cali Padusi Weeey Tau kalo Padusi kancang Kok bisa bang? Karena aku ada Minang juga Oh ada Minangnya juga? Pesisir Selatan Weeey Pesisir Jadi nenekku yang keturunan China itu Gak jadi pesisir selatan Gitu Pernah tapi ke pesisir selatan? Gak pernah Manggilnya aja masih Andung Tapi udah meninggal Kalo kita disitu tuh Anduang Ada Ang nya Andung Andung Iya 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 Woh kalo dirunut-runut berarti ada cinanya Ada Minangnya Ada Jawanya Ada Jawa Ada Jermanya Ada Jermanya juga Ada Jerman Makanya Gue juga baru tahunnya setelah Sekian lama Bapak kah atau? Dari Ibu Dari Ibu? Iya ibu dokteran Jerman Keren Seru banget Saddiq Iya makanya bodinya Ini olahraga Saddiq Bukan tiba-tiba lahir badannya bagus Dan tiba-tiba bertatu gitu Saddiq Umur berapa sekarang bang? Kelahirnya setahun? 37 Besok tuh umur gue 37 Besok banget? Besok banget Hei Ibu Slebang Gue orang pertama bang Gue orang pertama nih Belom-belom 37 ya Lu berapa? Gue 33 Lu? Masih muda ini bang Kelainan 96 Masih muda-muda ya Masih muda-muda Dia ada ya lu ya? Kenapa mirip ya? Engga juga sih Abis kayak Bumuman kalian tuh kayak adik kakak gitu Dari SMA bang Oh dari SMA Bareng dari SMA gue awal-awal stand up Ini nonton terus Oh pas lu suci Belum Belum jauh sebelum suci Masih latihan stand up itu nonton terus Fans pertama ku lah ini dia Jadi terus Bawa Makanya kuliah ku larang kan Usah kuliah deh Ngapain kuliah-kuliah tuh Hancur gitu Bener kan Alhamdulillah Hidup dari Jakarta Jangan senyum 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 Jangan senyum 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 Kok astagfirullah Kan berpendidikan bang praskuliah itu penting juga Pendidikan bisa kita cari dimana aja deh Asik Sumpah Bapak gue aja rektor Udah jangan berantap Balik lagi ke gelas kaca Kalau konfliknya selingkuh kan seri-seri yang lain juga ada tuh Soal selingkuh tuh Bang Rio Apa bedanya kira-kira? Nah makanya sebenernya ini bukan perselingkuhan Tapi Ya tadi menitik beratkan di Gimana istri gue mendapatkan keadilan Kemudian Dibilang selingkuh gak sih ketika lu udah bercerai gitu kan enggak kan? Enggak lah Ya makanya Udah sama-sama single Iya Kemudian udah bercerai Dan banyak lah Wanita di sisi si suaminya ini Yang sebenernya suaminya juga susah keluar untuk dari lingkaran itu Karena si perempuan-perempuan ini punya peran yang penting juga Entah itu punya politik dan pekerjaannya dia Ini berapa episode semua? Sepuluh Sepuluh episode? Sepuluh episode Tayang setiap? Setiap hari Kamis Kamis Sama lah kayak film Indonesia di bioskop Iya ya Tapi kalo film di Indonesia di bioskop Kamis tayang, Jumat kurang Sabtu ilang Iya sedih ya Iya sedih banget Tapi susah gak meranin Tokoh yang di series ini Susah, susah-susah gampang sih ya Lebih susahnya karena Apa ya Ya gue belum pernah gitu jadi politisi kan Gak tau rasanya apa Terus Sampai bulan puasa tuh kan juga pas lagi syuting lumayan Iya itu mood gimana bang? Iya untuk mempertahankan itu tetep Tetep Apa namanya Sempet ngonjok sound man gak? Sempet ngonjok sound man gak? Terus Enggak sih sisanya Jalan lancar aja Iya Karena Sutradaranya juga John Derantau Dia cukup sutradara lama lah John Derantau John Derantau Orang Padang juga Orang Padang Baru kemarin video call Kayaknya dia ada Ada masalah apa gitu Dateng ke omku sedih Omku kan pengacara Oh iya Tiba-tiba omku tau nama ini Oh iya Tau lah kan aku bilang Iya 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 Om John Derantau Oh setradaranya om John Derantau Iya Orang Minang kan? Iya orang Minang dia Sama-sama orang Minang Nah ada dapat satu scene pun Enak diingatnya nama Bang Pres Satu pun ada Berarti kalo jadi politisi diapus tuh tato nya? Engga Engga tetep tatoan Sebenernya ya tadinya tuh jadi pembahasan gue juga sih Tapi gue ada beberapa referensi Dan temen gue sendiri yang di dunia politik Dia tetep kot tatoan gitu Setelah gak Ketika dia ini gak diapus juga gitu Cuma mungkin memang ketika lagi meeting gue selalu pake baju langgan panjang Oh iya Kali lagi acara-acara formal Siapa aja yang main Bang? Ada Raihanun Aura Kasih Imel Daterin Frederika Kahl Jeff Smith Terus Jeff Smith Terus banyak lagi Ya Aura Kasih bisa promo besok Gue kasih ac lah Tapi tuh lucu tuh Pan! Jam tidur Pan! Rekam Pan! Ini ada cerita lucu nih di lokasi Ketika gue lagi syuting gitu ya Kru-kru nya dikit banget Yang di set gitu Giron Aura Kasih penuh gitu Iya Sampai Tim Jenset tuh yang biasanya di mobil Jenset Semua mau nonton Iya Luar nonton Sama kayak hari ini si Rehan Kok bisa-bisa Bukannya kok ngedit hari ini Ada Rio dewa Tonton kesini Kemarin Firsa Palasa Gak ada nonton Gak ada yang kesini Gak ada yang kesini Gak ada yang kesini Sekarang sampe banget Sampe banget Nah itu temen-temen ya Nonton Gelas Kaca Setiap Kamis ada 10 episode Ini udah tayang 5 episode Tuh Tangkap temen-temen Nah kalo misalnya Ngambil film gitu Bang Rio tuh Selain soal budget Ada gak sih perhitungan Soal budget Ya pasti dong Iya Apa sih yang diperhitungkan Apakah ceritanya Atau sutradaranya siapa Gitu Yang paling pertama Cuma cerita dulu sih Karena ketika gue mainin Peran yang itu-itu aja Juga gue Iya buat apa Guenya pun juga gak belajar lagi Iya Gue juga pengen Di setiap Pemeranan yang gue perankan Ya gue pengen belajar juga Gokil Dan Ya kemudian Sutradaranya Lawan mainnya siapa Karena gue beberapa kali Pernah juga tuh dibongin Shooting FTV Hah? Gue gak masalah Lawan mainnya siapa Tapi asal Dikasih tau Diawalnya Iya Masalahnya pas gue nanya Lawan mainnya siapa Oh si A Yang mana dia Salah satu Miss Indonesia Putri Indonesia Iya Gue gak masalah deh Dia mau miss apa Asal Ketika di awal ditanya mainnya siapa Jawab jujur dong Iya Pas gue dateng ke lokasi ini Suradaranya bilang Yuk Kok Lo Ngambil ini Kenapa ngambil ini Emang kenapa gue bilang Ini Lawan mainnya Ini gue bukan yang menjatuhkan siapapun Iya Iya Penyanyi dangdut lah Penyanyi dangdut yang Pada waktu itu yang Gue gak perlu nyebut nama siapa Iya Ya ketika ngomong, iya kurang lebih kurang lebih gue ketika dia ngomong memang di awal lawan mainnya itu dan gue oke, iya iya kan, maksudnya tuh ngerti gak? fair kan, tapi ketika dil-dilan-nya bukan begini iya gue ngerasa dibohongin terus gimana bang? sutradaranya aja bilang, lu gak mau cabut, cabut aja iya gue cabut lah cabut lah itu tuh pentingnya dil-dilan dari awal tuh iya kan, iya sadiq iyalah itu kan penting banget kan iya, apalagi kita di film, image kita kayak gimana main sama dia iya, kita seniman pasti punya prinsip sadiq gak sembarangan ngambil-ngambil punya idealisme sendiri iya, gak semua masalah angka guys ini masalah rasa eee, kena lah gitu main media nih iya men, ambil-ambil aja duit mah bisa dicari kapan aja pengalaman yang penting kayak aku nih pengalaman orang promo film ke aku udah berapa banyak nih aku main ke film iya, tapi sekalian main film langsung box office kan iya, abis itu aku gak mau nginimak-nginimak film walaupun berapa scene dua scene wah panjang tuh sadiq susah tuh sadiq ah dua sih banyak lah agak lain banyak dong dua apa tiga scene gitu ini kedengeran seperti nge-nye banget banyak dong, dua scene banyak dong iya lumayan lah bab lumayan cukup panjang itu dan memorable maksudnya jadi orang Madura iya kan ya kapan dari orang Madura dia agak lain ke orang Madura dari orang Padang saking memorebelnya jadi inget deh lucu orang Madura gue pikir orang Madura emang si masa Padang tuh emang agak-agak agak-agak Madura sih tapi ngomongin orang Padang ya gue selalu kalau ketemu orang Padang nih menurut lo restoran Padang yang paling enak di Jakarta gimana? pagi sore? iya enggak lah itu mah bukan restoran Padang lah terlalu enak itu kan lo bilang paling enak kan? gue menurut gue sebagai orang Padang itu enak itu bukan restoran Padang masa sih? itu bukan maksudnya Padang gak gitu lah rasa itu manis iya betul betul menurut gue ya yang kayak Padang banget ya kayak kumbuah kayak kumbuah dimana tuh? ada di beberapa tempat punya Arief Muhammad oh belum pernah lagi gue iya bentar gue coba deh ini sih Bopet Ben Hill Bopet Mini Ben Hill Bopet Mini tuh enak Suria Bukan Bopet Mini namanya Ben Hill tuh juga enak tuh Suria itu kan? iya nah itu enak iya kalau Bopet Mini apa? Bopet Mini tuh dia kayak Ruko tapi dia gak cuma makan nasi Padang doang dia ada makanan-makanan cibilan Padang juga kayak Lamang Tapai, Salah Lawo jadi semuanya tentang Minang nasi gorengnya juga nasi goreng Padang oh iya? wah lontongnya juga lontong Padang di Ben Hill namanya? Bopet Mini namanya Bopet Mini oke oke tapi ya kalau premium menurut gue ya di pagi sore untuk mahal gitu ya tapi rasanya gak enak lah kalau menurut Bang Rio iya apa? gue iya gue standar sih sederhana ya iyalah kalau sederhana tuh emang makanya gue selalu nanya gitu sama kalau orang Padang asli supaya dimana gue tuh karena kita tuh jarang keluar ya Sadik masak di rumah kan Sadik iya ini istri tuh masak apa-apa di rumah tuh pasti harus ada sambal merahnya itu sama sambal hijau tuh selalu ada dua yaudah gue minta sama lu deh kalau gue pengen makan Padang ee ambil langsung deh karena dari cabenya aja tuh pasti udah beda kan? iya iya kalau original minang sama nasinya Bang sama berasnya iya iya nasi beras padang itu beda rata-rata tuh lu pasti kirim kan? betul iya iya gue juga punya kalau orang disini bilang perak iya nasi perak katanya nasinya mencar gitu kan tapi lu suka Bang Rio nasi perak? suka tapi lebih suka sama nama Pulen? tergantung lauknya ya? iya tergantung lauknya apa iya 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 tapi kalau makan Padang sih anak-anaknya perak sih iyalah iya harus perak Sadik perak makanya namanya perak teguh hahaha 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 kapan lagi ngejoks dengan Bang Rio? hahaha eh aku kemarin baru satu season itu bisa di download gak sih? apa? di video ee bisa di download gak sih? bisa nonton gratis bisa kok yang nonton offline gitu harus premium gak sih? enggak kan? soalnya gue premium banget nih asin buat nonton Liga Inggris iya aku tuh youtube aja gak ada gue disini video gue disini hahaha terlebihannya 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 di youtube hahaha gelas kaca tapi denger-dengernya nih series nomor satu loh gue aja cukup bangga dan kaget sih harus premium harus premium hahaha harus ada mail dong yaudah gak bapak oh ya biar ada infonya gitu kan oh cuma satu sama dua ya episode satu ya episode satu episode dua gratis iya iya gitu makanya aku waktu itu nonton episode satu episode dua tiga empat bagus loh ratingnya ratingnya bagus kan tuh nomor satu nih video katanya sih ngalahin Liga Inggris ngalahin gak berlebihan ya iya ini dia temen-temen rumah tangga laras dan raka abang jadi raka disini iya oh kirain aurakasinya yang jadi itu laras bukan ya bukan aurakasi jadi dia jadi apa namanya penggoda bukan aduh apa sih namanya sekjen sekjen partai sekjen sekjen sekretaris silahkan nonton temen-temen rumah tangga laras dan raka diuji dengan hadirnya pihak lain dalam hidup mereka keren sanggupkah mereka mempertahankan pernikahan yang sudah terlanjur retak gokil kayaknya ada asinan lagi tidur di perut gokil ini berkali-kali gak bak fotonya langsung aja temen-temen ini sudah 6 ya udah keluar 6 episode ya udah 6 oh oke kirain 5 kirain 5 episode 6 maksudnya gue juga kayak gak tau apa-apa gitu ya oh bang rioni kayaknya gak tau apa-apa sama kayak si ini patora patora promo kesini terus gimana waktu itu gue lupa nying ini kan udah lama kan syutingnya bang udah ya tahun ini sih pas bulan puasa kemarin itu yang sulit kadang iya kan udah lama terus di recall lagi iya sih udah melewati beberapa pekerjaan lain juga kan iya pasti gak cuma berhenti disini aja tapi timingnya pas banget ya dengan hangatnya politik politik ini timingnya pas gitu lagi rame ikut demo gak bang? enggak tapi kemarin pas Reza ikut demo tuh itu pas sebelumnya abis ketemu sama gue jadi kita lagi persiapan film bareng terus dia izin bro gue kayaknya gue harus berangkat nih ya Reza kita dukung iya lah iya iya tapi emang dukung kan iya lah bukan berarti gak turun demo gak dukung kan iya lah iya lah censi laku censi laku censi laku aku diserang orang gara-gara abdur ari mamat iya masa beneran pilkada pilihan kagak ada iya itu sulit ya bang ini masalah tattoo aku dari tadi liat-liat kok tattoo yang sebelah situ tuh kayak agak preman kali bang yang mana yang sebelah sini nih ini lebih preman lah ini lebih iya kayak banyak juga yang ya gitu deh ada lah masa dalam hidup tuh kan iya iya keliatan lagi maboknya tuh bikin aja deh bro ini maksudnya apa bang jackass oh jackass iya jackass jackass youtube jackass youtube lu suka nonton suka banget kadang-kadang gue praktekin malah oh iya iya kayak beberapa hal siapa bang nonton mati penasaran bang mati penasaran kalau enggak ini bahaya menganggur tapi di platform lain lucu flicks namanya oke berbayar bayar ya iya anjing gak di gratis apa? bucurin satu ya nih ya iya kita masuk ke truk sampah ini lu nih? buah buah, tretan muslim, ebel, cobra tolo-tolo lu semua lah demi duit nih ya iya demi duit masuk ke truk sampah dan kita emang suka masuk ke truk sampah harus mencari beberapa tupperware untuk dimakan waduh di dalamnya tuh emang makanan beneran tapi lu harus ngais-ngais jackass banget tuh iya jackass banget sih dan muntah muntah keluar beneran semuanya disitu oke oke nanti gue cari nih apa namanya? bahaya menganggur bahaya menganggur terus kita lompat ke trampolin dan semuanya itu ada lego-lego terus kita begini sakit dong? rollback 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 alhamdulillah satu episode 2 juta tuh berarti lu suka jackass? suka 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 banget gue Steve O gitu suka Steve O suka iya tuh orang gila gila tuh Steve O gila sih kenapa? kalau referensinya kesitu gue kan ngeliat lu tuh kayak cool gitu mungkin tontonannya beda gitu anjing beda tuh apa ya? iya maksudnya Power Rangers iya mafia-mafia mungkin tontonannya gitu ternyata Steve O lo iyalah iya seru aja gak sih? lu kayak iya kan gak ada gak harus mikir tawa aja gitu nonton berarti sama dong sebenernya dengan kehidupan asli lu sekeras itu maksudnya? pentolan-pentolan gitu gak bang Rio dulu? enggak enggak ya? enggak gue anak yang pendiem gue introvert? sangat oh iya tapi detik ini juga sangat gue lebih suka dirumah gitu main sama anak gue nongkrong gitu bar mabok enggak mabok dari perawah karir gitu mabok di rumah lah ya iya mungkin dulu ada masanya ketika muda gitu ya tapi sekarang enggak kapan itu mulai menjauh dari hal-hal maksudnya biasanya kan kita nongkrong tuh muda tuh kan suka banget nongkrong dulu sempet ada masanya di rumah gue jadi tempat nongkrongan anak-anak mungkin ketika bertahun-tahun kayak gitu jadi lama-lama capek juga bosan banget iya sama-sama bahkan gue bangun tidur udah ada temen gue yang dateng gitu terus gue pergi sekolah dia gak sekolah dia main PS aja gitu di rumah sama sekali sadik sumpah iya makanya nih syuting ini di depan rumah karena gue males ke studio kalo bisa di rumah di rumah ya iya gokil loh ternyata Alhamdulillah hidup ini perjalanan lu namanya aja kesini ngejar lu bawa angkot ini bawa angkot tapi berarti bang Ryo bukan kaya dari lahir orang kaya dari lahir pernah naik angkot gak tapi naik angkot pernah nah tapi kalo yang ke sekolah naik angkot gak gak dianterin gak dianterin juga beberapa beberapa sekolah tuh gue emang deket gitu dianterin juga naik sepeda oh gitu atau jalan kaki abang emang di Jakarta? Jakarta dari kecil? Jakarta Pusat nah yang menggiring bikin tato siapa? gue sendiri gue pengen aja ketika lulus SMA bener-bener hari kelulusan tuh gue langsung bikin tato oh iya? iya berarti emang dari SMP tuh kayaknya sudah punya keinginan gue pengen punya tato karena suka gambar tadi kan? kayaknya iya mungkin gara-gara suka gambar seniman banget bang Pres tapi nyesel sih ha? nyesel? nyesel gue nyesel kok sebanyak ini? nyesel kok sebanyak itu? iya sekarang udah gak nambah lagi dari kapan tuh udah gak nambah? udah berapa tahun? terakhir terakhir kapan? Steve kapan ya? terakhir tuh kaki wih gila 2021 ya terakhir abis itu udah lah aku juga pengen lah kayak gini udah gak boleh aku aku udah janji pula di depan Mekah iya udah lah bang Pres bang Pres udah nyesel kan dia dan gue pernah baca buku psikologis juga kayaknya orang-orang yang bertato itu orang-orang yang memang punya problem dalam hidup ya entah itu apa gitu ya iya rata-rata kayak ada dendam iya entah itu dendam entah itu apa masa kecil kalo lu apa masalah nyebabku? gua masalah pasti banyak ya iya makanya gue berhenti supaya udahlah cukup maksudnya masalah tetep ada gitu iya 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 bisa mungkin ya pelariannya gak usah tato iya pelarian tanpa gue sadarin gitu karena kalo gak nyesel pasti makin nambah lagi nambah lagi semuanya pelarian sadi tato tuh rata-rata gitu ini tato ibu gara-gara itu kelarian kelarian sakit tapi gak mirip awal gak mirip oh itu tato ibu iya awalnya mirip tetangga harus dibikin kok mirip Tante Lina nih udah di retouch lagi aneh juga sih ada muka sendiri tapi itu aneh bang yang sebelah situ bang iya sumpah breman pasar kali iya emang aneh banget bang siapa yang bikin masih ingat? maaf sih punky namanya dulu di Kemang dulu dia studio nya di Kemang itu artinya apa? gak ada gak jelas gitu iya itu jelas lah kan iya ini gue bikinnya kalo ini di Yunani di Yunani di Yunani bang? iya waktu itu lagi honeymoon sama istri gue terus bisa-bisa ya emang kepikiran lagi honeymoon gitu terus gue nato iya sakit itu soalnya lagi honeymoon lagi iya terus kan berjam-jam dia nungguin gue nato gitu keren banget sabar berarti istri? sabar sih sabar nih sabar eh ok ini sampai paha bang? harusnya iya konsepnya tapi gue gak kuat udah lah sampai lutut berarti? harusnya tapi akhirnya cuma sampai sini dong oh itu motif apa bang Ria? motif ya kayak inilah ukiran-ukiran di korsi kalo lo dudukin kan korsi jawa tuh motif banget di Kemangokan ternyata iya semanget nih orang nih sumpah panas ya bang Ria disini ya? gak apa-apa sih gak apa-apa aku udah bilang kipas dari tadi gak ada yang datang bajingan kalian semua dia biasanya masuk nih in frame nih? kok belum masuk juga? dia nunggu-nunggu kok udah itu bang? kok betul? aku udah konder deh tadi tolong belian ke Rio Dewanto jadi tadi terpesona terpesona gua 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 cang cimen nih? iya cang cimen nih bang ini jualannya jualan fakta nih bang oh gitu iya biasanya kan jualan ini mineral udah ada cemilan udah ada gak laku disini bang iya 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 fakta pertama boleh? boleh dong tapi fakta yang gue baca tentang gue itu udah lama-lama semuanya ini ada nih fakta bang doyo pemain filosofi kopi siap pemain filosofi kopi ini fakta państah sekarang lupa sekarang pemain스�olas KACA iya philolas KACA filosofi kopi2 tau dia filosofi kopi2 tau dia filosofi kopi2 fakta yang press dong fakta yang press nih ada kesamaan sama press bang doyo sama-sama pernah di DO pas SMA dua kali Sebenernya gak di DO, gue SMA gak naik dua kali. Sama? Iya sama. Gak di DO aku, tolong gue rumpah tuh ya. Enggak kan biar ini, biar ada perdebatan. Kalau cuman tinggal kelas, tinggal kelas. Abang tinggal kelas keras berapa bang? Kelas 2 sama, eh kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3. Tapi gue beli raport. Jadi gue tetep naik kelas. Kalau yang kelas 1 ke kelas 2 gue pindah sekolah, jadi biar naik kan. Kalau gue kelas 1, tinggal kelas, ngulang lagi, tinggal kelas lagi. Baru pindah. Baru beri raport. Pindah jadi naik. Pindah jadi naik. Dulu beli raport gampang kan, tapi ini jangan dicontoh ya. Iya jangan dicontoh teman-teman, kecuali bapak kalian punya duit. Sama berarti. Sama. Gara-gara gak masuk atau berantem bang? Gara-gara kalau yang kelas 1 kelas 2 tuh gue di... Sebenarnya gara-gara gue cabut dari sekolah, terus gurunya gue lawan aja gitu. Dia, gara-gara dia ngapain gue gitu gue lupa. Keras. Iya. Tapi kelas 2 ke kelas 3 gue sering main CS. Cabut, sekolah. Ke warnet? Ke warnet. Oh sempat main warnet juga bang? Sempat, sempat. Sempat banget. Sama, gue satu semester gak masuk. Beneran gak masuk, satu semester full gue gak masuk. Tiba-tiba temen gue udah beda-beda bentukan. Siapa nih anjing gue? Gue kenal gue. Lu kemana aja anjing? Iya sama ternyata. Gue mantap. Sama-sama rebel. Iya, rebel bro. Tapi gue gak bangga sih. Ini gue nyari angin. Gue nyari angin. Gue nyari angin. Wah gak bangga. Anak-anakku. Anak-anakku. Itu masalah lu papi yang jelek sekali. Jangan ditiru. Wah gila ya kalau anak gue begitu gila anak gue ya. Iya kan? Iya betul. Terus apa lagi? Fakta berikutnya bang Deo nih. Benci sama, gak suka sama Tom Holland. Tom Holland tuh juga. Tom Holland. Karena dia gak suka sama laba-laba dia. Oh iya. 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 Gak pernah nonton film Spiderman berarti? Gak pernah. Eh beneran. Ih beneran. Lo gak suka fobia? Film? Gue gak suka film superhero. Kenapa? Gak suka aja. Terlalu mengada-ngada? Gak ada ceritanya kayak teknologi doang yang ditunjukin. Gue gak suka. Gue lebih suka mungkin film drama yang joker gue suka banget. Nah. Joker gue suka banget. Karena bercerita kan. Dan kepribadian hampir sama? Gak juga sih. Gak juga sih. Ada. Kesakitinya. Berarti ada. Kalo Joker oke. Joker oke banget. Gue suka banget. Iya lagi. Kalo Super Hero tuh endingnya udah ketauan gitu ya. Iya dan yang dititik beratkan kan kayaknya teknologinya kan. Iya. Iya kan yang ditonjolin kan. Berarti Bang Deo gak pernah liat nonton robot, gara-gara robot nangis gak pernah? Robot nangis? Tony Stark meninggal Pras. Gue Avengers gak pernah nonton dari saat itu. Sumpah. Gak pernah meninggal. Sama sekaya aku disini. Sekarang apa yang keluar? Deadpool kan? Deadpool. Si Tio tuh nonton mantap filmnya. Iya iya iya. Tertarik aku semua. Kalo Deadpool gitu masih ada komedi-komedinya gitu Bang Ryo. Mestinya kita masih terhibur dari lucu-lucunya jokes-jokesnya gitu. Nonton podcast kalian aja lah lebih lucu. Tapi kalo nonton film lu suka sebenernya? Film gue suka. Agak lain gue nonton 3 kali. Oh iya? Iya. Kerasa kayak lucunya. Lucu, lucu banget. Lu lebih ke film komedi kah atau apa? Gendrenya. Iya gendrenya. Drama, komedi. Thriller. 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 Lo mau tuh nonton. Sci-fi gue juga suka. Series berjam-jam begitu tuh. Banget. Tadi aja gue baru abis nonton series pagi. Abis nganterin anak gue sekolah. Ada Korea. Karena gue lagi persiapkan film ini kan. Tentang pengadilan gitu. Terus ada series Korea. Lu riset-riset gitu juga ya? Lumayan lumayan. Karena kan itu dunia yang mungkin jauh dari... Keren. Kebiasaan sehari-hari gue kan. Buat referensi aja. Iya walaupun udah banyak film lu tetep belajar ya bang? Ya harus lah. Gila lu. Sampai kita mati kayaknya belajar terus gitu. Oke. Iya gak sih? Iya betul. Iya lah. Jangan nanti belajar lah. Iya sampe sekarang juga. Sekarang kerjaan gue podcaster. Malem juga gue riset. Jadi aja. Oh iya? Masih ada lo kan? Iya. Masih lah. Harus lah. Stress lah gue kalo tiba-tiba. Filmnya apa? Masa gitu gue. Ya gue baca juga. Ya lu kan podcastnya banyak banget ya. Ya tetep. Itu yang bikin stress malah. Bukan. Podcast number 1 tetep harus belajar bang Pras. Iya nih. Gimana bang Pras? Udah mulai-mulai. Gimana sih? Mungkin udah selesai. Ini yang ngasih. Ngasih piala dong Pras. Ini ya. Terimakasih. Terimakasih. Gara-gara gue bikin sial kayaknya. Astaga. Ya Allah. Kalo gue baru bilang sama manager gue. Eh gue mau dong diundang tuh. Mau gak ya mereka ngundang gue di podcast itu. Iya. Oh udah bungkus katanya. Makanya pas dateng sini tadi dia bilang kayak. Udah bungkus. Wah sedih juga gue. 3 hari yang lalu bang. Gue umum kan. Bang Prasnya yang bungkus. Programnya kita gak tau. Ya programnya kita gak tau. Ya terserah kalian lah. Oh ini. Pokoknya siapapun penggantinya. Mantap. Pak pasanjutnya. Tapi emang ada yang berani nganti? Udah udah. Pak kita berikutnya. Bang Diri. Orangnya usil. Usil Pras. Usil. Kalo misal ngupil. Ditaruh di jog-jog mobil dia. Itu kalo ngepil-ngepil. Bukan usil. Lebih ke jorok. Jorok. Gak usil emang. Kadang-kadang gue suka usil sih. Usilnya juga ada under Adam. Kalo lu nonton. Filosofi Kopi yang Benen Jody itu. Iya. Nonton gak gak ya? Nonton. Nonton. Yang Ari Keriting. Eh Ari Keriting. Ari Lesmana. Ari Lesmana main. Salah satu grup penjahat itu kan ada si Bebeto. Itu yang orang timur. Tau. Itu pas persiapan dia gue borgol. Sumpah gue borgol waktu itu di sofa kantor. Karena pas persiapan dia masih ada perasaan gak enak sama gue. Padahal karakternya disitu kan harus yang. Iya harus keras. Jadi kayak rivalnya gue kan. Iya betul. Gue cari cara gimana caranya. Gue punya borgol, punya bokap, punya rumah. Akhirnya dia gue borgol seharian. Padahal ada gue di kantor gue videoin. Masih ada tuh video. Gue simpen di Google Drive. Sampai tuh sofa dibawa ke rumahnya Ciko. Oh iya. Iya. Sofanya gede banget. Sofa 3 seater dibawa pakai mobil Alphard. Sampai ke rumah Ciko baru dibukain. Disitu. Itu bukan iseng lebih keda. Iya. Kesel gak? Iya kesel gak? Sampai detik ini kesel. Sampai detik ini masih dosen lain terus. Ayo gini. Ayo gini. Ayo gini. Keras sih rucandaannya gila. Iya. Tapi ya udahlah ya. Bener-bener di iseng orangnya. Iya. Mungkin gara-gara sering nonton Jackass kali ya. Iya. Kita jadi iseng tau Sadik. Nonton Jackass tuh. Pengen nyoba ya. Kebawa kita jadinya. Pengen ah nyoba. Jadi korban orang tapi. Iya. Kita waktu yang mati penasaran. Yang di atas panggung kontak. Kasih raket nyamuk. Itu bisa itu raket nyamuk. Raket nyamuk ini lidahnya. Emang setrup. Enggak tapi gak seber kagetnya doang itu bang. Iya. Lebih parah yang kita diolesin ini. Sambel. Sambel. Sebadan. Kita blender di atas panggung. Kita blender di atas panggung bang. Cabe banyak banget terus kita mandi pakai itu. Wanjir. Jadi sebadan ini melepuh. Gila lah. Berapa lama tuh melepuhnya? Seharian ya? Ada kita sampai disiram air. Siram air apa sih? Infus. Air infus itu baru. Lo abis makan cabe lo cebo kayaknya gak enak rasanya. Ini gimana? Kramus pakai itu. Gara-gara Jackass. Penontonnya banyak waktu itu. Ada 600 penontonnya. Ada 600 penontonnya. Sampai kapasitasnya 500 tuh sebenernya. Makan ikan hidup-hidup terus kita keluarkan lagi. Siapa yang hidup? Iya. Masih hidup gak ikannya? Gak kira. Jadi gitu. Ya seaneh itu. Koi. Iya koi. Makan. Muntahin. Gitu. Nah hidup gak? Mati. Gak pernah ini apa? Makan makanan anjing. Separah itu. Makanan anjing kita pernah. Ini makanan boleh cuma buat anjing gak sih? Kita pengen buktiin gitu. Boleh buat manusia juga. Manusia gak? Gue juga pernah sih kalau makan makanan anjing. Iya. Perasaran. Iya. Karena perasaran kayak. Kayaknya kok anjing-anjing gue suka makan ini ya. Bentuknya kok kayak cookies ya. Cobain. Anjing gak enak banget lagi. Muntah. Efeknya apa? Efeknya apa? Gak enak banget. Gitu. Cucu juga Arif nih. Lanjut nih. Faktabriknya nih iseng banget nih baru. Kalau misalnya kentut nyalain orang peras. Bang Riu nih kendut nih orang. Lu ya gitu. Gitu. Harus cepet emang kalau nyembuh kentut harus cepet gitu ya. Kenapa? Tunjuk aja siapa kan iseng ternyata. Biar orang gak pungkul nyari. Gitu kan. Iseng ternyata. Faktabrik selanjutnya. Kalau misalnya dulu nih waktu casting-casting nih. Bang Riu sering kabur peras kalau gak ditungguin. Casting-casting film. Maksudnya? Itu. Kabur. Emang gitu bang. Contohnya yang tadi kan kabur tuh. Yang sama penyedang dud. Kalau casting. Kalau gak ditungguin kabur gitu. Bang lu ikut-ikut casting juga bang? Benetik ini juga masih lah. Oh iya bang. Masih. Gak mau yang Agong. Anjing seorang gua masih. Anjing. Siapa gua gila lo. Siapa gua gila lo. Masa gitu bang? Iya iyalah siapa gua. Kan emang dia udah sabar kabur masih luar negli. Benominasi luar negli kan? Iya men. Iya men. Itu ini aja lah. Faktor. Luck aja. Ada lah. Gak ada itu kerja keras semua itu. Gua percaya kan itu. Ya. Tapi masih mau pergi casting apa segala macem ya bang? Iya lah. Masih dong. Screen test kali lebih. Tahapan lebih ini kan biasanya. Itu mah. Namanya aja sebenernya casting juga. Screen test biar si yang diundangnya ngerasa bahwa. Wah gua udah pasti dapet proyeknya. Palu belum tentu juga bos. Nah itu ilmu tuh Rip. Ente suka gitu. Iya bahasanya aja. Kayaknya udah pasti dapet nih Pras. Palu bahasanya aja. Pulang pulang nunduk. Kayaknya juga gak berdaftar. Itu dapet ilmu baru. Ente tuh. Itu tolak. Sebelum gelas kaca ini. Proyek apa sih yang paling bikin Bang Wai happy banget? Gua? Iya. Hape. Sekarang tuh hape. Hampir semua proyek sih gua. Gak ada yang spesial. Semuanya spesial. Semuanya spesial. Dibuat aman semuanya emang ya? Jawaban. Sangat aman ya. Sangat tidak sana sekali. Itu akan dipotong di tiktok. Leo Dewan tuh tidak pernah mengkotak-kotakan karyanya. Padahal filosofi kopi cabangnya banyak. Iya banyak ya sedeknya. Iya tuh kayaknya bisnis berkedok film deh. Ini dulu. Ya awal mulanya emang konsepnya gitu. Itu bisnis siapa gak Bang? Iya bisnis rame-rame. Sampai sekarang berarti? Iya tapi ya kalah juga nih sama kopi-kopi yang lain. Tapi setidaknya dunia kopi kan sekarang jadi. Keren. Pelopor, pelopor Bang Bras. Gak pelopor juga. Timingnya aja tepat. Tapi ya kita mau nyuarakan juga. Berendah terus loh kadang-kadang. Aku tanya coba jawab jujur. Dengan sebanyak itu cabang sebenernya gak ngambil film udah bisa hidup. Enggak anjing gue gak dapet apa-apa gila lo. Enggak belum dapet apa-apa. Beneran iya. Dan gue kan gak ada di perusahaannya jadi gue gak digaji juga. Dulu ada masanya gue emang kerja gitu jadi head kreatifnya. Tapi setelah itu gue pengen fokus di film juga. Karena susah waktunya. Bener-bener harus day to day lo di kantor gitu kan. Iya iya iya. Dan lo bukan tipikal kantor banget ya. Bukan. Masih selos magang disitu kalau gak salah ya? Iya kalo tau sih. Tau lah. Selos tuh. Jidikan gue tuh dulu tuh. Gue kerjain dulu yang tiap hari. Gila. Tanya selos tuh. Oh iya gue masih tau. Ada magang disitu. Magang disitu. Awal mula tuh selos. Sebelum dia punya tiktok. Sebelum apa dia. Ngebantuin project film pendek temennya. Yang main gue. Temennya dulu kuliah di LA. Terus bikin film buat lulus. Minta gue main. Terus gue ketemu selos disitu. Temen dari kecilnya dia lah pokoknya. Ah. Terus gue bilang lu. Gue yakin lu. Suatu hari lu jadi sesuatu nih anaknya. Lu udah yakin gitu ya? Iya kayak. Karena lu dapet akilan dari dulu. Iya dan dia tuh bisa ngebawa suasana aja gitu. Dengan entah itu jokesnya lah. Entah itu. Kan dia bboy ya. Lu juga bboy kan? Oh emang celes bboy juga. Bboy dia. Oh iya 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 iya. Sampai dulu dia. Belum. Ini namanya. Terus kemudian dia bikin tiktok kan. Botak tiktok tuh. Terus small duck gitu. Iya iya iya. Tadi di video call. Tadi di video call. Mana video call ngurusan? Video call lagi ya Prat. Tadi. Tiba-tiba. Juga ngasih semangat. Oh ya? Iya. Ini mantan atasan lu nih gitu. Tiba-tiba tadi tuh. Rame-rame dia di mobil. Semangat. Tadi matiin sama dia. Oh iya? Udah gitu doang. Iya gitu doang udah tadi. Bionnya berhasil ya? Berhasil. Mantep. Itu ngeliat di video siapa gitu. Kayak Ur ternyata Celes pernah disitu gitu. Pernah. Dulu tuh sempet magang di Filosofi Kopi. Lama. Kalo boxing gitu Bang Adil gak minat? Nah iya. Dulu pas lagi jaman covid. Sebenernya lumayan latihan gue di rumah. Boxing. Iya. Ada kerjaan kan? Udah. Tapi kalo seandainya ada yang call out? Udah tiga kali. Lawannya ajaib ajaib lagi. Yang udah pasti gue kalah. Siapa aja? Iko Wais. Waduh. Iya kan? Waduh. Ini nawarin apa? Pengen liat gue kalah. Kau bisa-bisa Iko Wais. Ini yang pertama yang dua pernah? Denny Sumargo. Waw. Mantan atlet. Iya iya. Padannya juga begitu. Pembaran. Yang ada spekal. Iya. Terus? Yang ketiga. Korang Tato. Korang Tato. Gue lupa lah namanya. Deluye bukan? Deluye. Apa? Hendrik. 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 Mau di lawan sama dia. Tapi ga bilang. Cuman masalahnya. Bayarannya kecil-kecil bos. Dipukul kan dia sakit ya? Dipukul kan dia sakit ya? Dia setuju bang? Iya. Gue ini tadi tuh nyuruh lawan Arab gue. Gak kena Arab kan lagi rame. Ini dia pengen ini terus lawan siapa gitu. Lu aja lu mau ga lawan Arab? Gapapa. Nyuruh-nyuruh gue. Gapapa. Gapapa. Jauh exposure jauh price. Bayarannya kecil gue price. Milih Arab. Gapapa tadi lawan lagi rawan aja dia mau. Sepake protektor juga. Tepat aja loh. Gapapa. Jaringan-jaringan di dalem rusak. Dia kan exposure tinggi ya. Reviewer kecil ga ada risiko. Exposure-exposure terus bangsetnya orang gitu. Kecuali menang kalah. Dibayar. Jelas gitu. Kalo menang doang. Gak kuat lah. Begitu-gitu gue. Apalagi gue nonton Vion kemarin tuh. Nonton langsung. Nonton langsung. Iya. Cepak-cepuk. Cepak-cepuk. Gue nonton. Gue ga mau ah begitu-begitu. Ceput case aja dah. Hei Bang Rio kenapa kalo nge-gym suka latihan di apa aja? Kaki ga suka latihan? Sebenernya nge-gym jarang juga sih. Iya kalo nge-gym kenapa lemah di kaki gitu. Gak mau latihan kaki. Gitu kan. Gak juga sih. Gak juga Mas Arif. Gak juga Bang. So tau banget dah. Gak juga. Gak juga. Iya sekarang agak berisi ya. Lagi jarang? Lagi naik 10 kilo. Oh iya 10 kilo. Gue lagi nurunin nih. Gue juga pengen nurunin sih. 15 kilo gue udah turunin. Tiap hari olahraga. Amma anak gue udah dipanggil Kapibara. Gak pake Kapibara kan. Oke lah. Putangan dong buat hari ini temen-temen. Bang Rio-Riwanto sudah main kesini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih Bras. Maaf jauh-jauh. Sudah mau panas lagi tadi. Enggak lah. Anak-anak juga ga nyediain kipas. Enggak lah. Tapi terima kasih buat temen-temen semua. Jangan lupa nonton series Gelas Kaca. Ada 10 episode tayang di video temen-temen ya. Iya. Langsung aja ini sudah episode ke-6. Dan seru sekali gue sudah nonton episode 1 tadi. Terus baru dateng orangnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.